Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya perkenalkan nama ku Hastin Fawziah jadi di video ini aku akan menjelaskan tentang watercolor jadi bagi kalian yang pengen tau, pengen belajar watercolor itu apa simak videonya sampai akhir ya oke teman-teman bagi kalian nih yang belum tau watercolor itu apa jadi watercolor itu adalah teknik menggambar menggunakan cat air di atas kertas khusus sehingga dia akan menghasilkan warna yang lebih lembut jadi bagi kalian juga yang belum tau kertas khususnya itu seperti apa nanti aku akan kasih liat ke kalian pokoknya tenang aja nanti aku akan kasih liat ke kalian tentang bagaimana cara pakainya terus medianya apa aja terus kemudian menggunakan teknik apa aja pokoknya aku akan kasih liat ke kalian semua tapi sebelum itu aku akan menjelaskan ke kalian yaitu tentang sejarahnya dulu biar kalian lebih mengenal tentang watercolor oke tonton videonya sampai akhir pokoknya oke teman-teman jadi langsung aja aku akan menjelaskan ke kalian yaitu tentang sejarah cat air oke jadi sejarah cat air itu dimulai dari penemuan kertas di Tiongkok sekitar 100 masehi nah pada 100 tahun itu 12 bangsa mort memperkenalkan cat air ke Sepanyol dan akhirnya menyebar luas ke Italia setelah beberapa dekade dan kemudian akhirnya si Italia pun membangun pabrik kertas yaitu yang menjadi pabrik kertas tertua pada tahun 1276 dan akhirnya Perancis pun juga ikut membangun yaitu pada tahun 1492 kemudian cat air pun akhirnya menyebar luas di kalangan Eropa dan menjadi sangat terkenal disana kemudian ada pun lukisan cat air yang pernah ditemukan yang paling tertua yaitu dihasilkan oleh Raffelo Santi yaitu pencipta kartun-kartun bagi desain Gordon dan ada juga sekolah pertama cat air yang dibuka oleh Hensbol dengan dipengaruhi oleh gaya Juhi kemudian ada pun pelukis-pelukis cat air terkenal yang lainnya yaitu ada Vanjik terus kemudian ada Thomas Gensburg dan kemudian ada Johns Gontable oke teman-teman jadi itu aja yang bisa aku sampai ini tentang sejarahnya dan kemudian habis ini aku akan memperkenalkan ke kalian yaitu media-media apa aja sih yang dibutuhkan untuk untuk membuat gambar dengan cat air oke jadi stay tune ya oke teman-teman jadi sesuai janji aku tadi yaitu ingin memperkenalkan kalian yaitu tentang alat dan bahan apa aja sih yang digunakan dalam menggambar watercolor oke jadi langsung aja yang pertama itu ada kertas khusus ini dia kertasnya jadi kenapa dia disebut dengan kertas khusus karena dia memiliki tekstur yang tebal tebal dan kaku dan dia agak kasar jadi beda dengan skateboard yang lainnya kenapa kita harus menggunakan kertas ini karena kan nanti kita menggunakan teknik watercolor jadi tentunya membutuhkan banyak air juga untuk gak gampang robek kertasnya jadi dia menggunakan kertas ini dan orang-orang nyebutnya itu dengan kertas kensen atau kertas aquarell nah kalian juga bisa dapetin di banyak toko di berbagai toko juga udah ada kalian juga gak perlu nih beli yang udah bukuan atau beli banyak banyak kayak gini juga gak perlu karena mereka udah banyak yang menyediakan kertas itu per paket jadi kayak satu paket itu isinya lima lembar kayak gitu jadi ukurannya juga bervariatif ada ukuran A5 A6 A3 A2 itu juga ada semuanya A4 kalian terserah pilih sesuka kalian sesuai selera kalian kalian mau pakai kertas yang ukuran apa oke selanjutnya yaitu ada kuas nah ini dia kuasnya kuasnya juga ukurannya variatif kalau misalkan mau ngedetail juga pakai ukuran yang kecil kalau buat ngeblok pakai ukuran yang besar ini dia terus kemudian ada gelas buat mengisi air nah ini kalian juga gelasnya bisa pakai gelas bekas kayak aqua gelas bekas itu juga bisa dipakai harus pakai gelas yang kayak ginian juga terus kemudian ada pulpen nah ini pulpen digunakan untuk nge-outline pada akhir gambar ya kalian juga bisa pakai pulpen apa aja nah disarankan juga pakai drawing pen sih nah ukurannya kalian bebas mau pilih ukuran berapa kemudian yang tentunya yang terakhir yang kalian harus punya yaitu cat watercolors nah disini aku punya 3 variasi cat watercolors kalian bisa pakai sesuai yang kalian suka atau yang kalian mampu atau bisa mengaplikasikan terserah ini nanti di sesi akhir nanti pokoknya aku akan nge-praktekin satu-satu juga ngasih contoh kecil cara penggunaannya dan disini aku juga mau mengenali yang pertama itu ada pan color atau watercolor pan nah ini yang watercolor pan dia teksturnya agak padat dan keras cara pengaplikasianya dengan kuasnya dulu yang dibasahin ke airnya nanti baru nanti kita ke toel-toelin disini diatur baru kita aplikasikan ke gambarnya biasanya dia menghasilkan warna yang agak pastel dan tentunya tipis dan kalau mau tebal pun juga harus berlapis-lapis pakenya terus kemudian ada yang ini tube watercolor atau gouache ini bedanya sama yang pan itu dia kayak pelototan gitu cairan kayak cairan gitu loh nah cara pengaplikasianya kita harus ngeluarin dulu ini si catnya baru kita nanti basahin dengan air terus kita pakai ke kertasnya nah ini cocok buat bagi yang pemula cocok nanti kalau kalian pemula bisa pakai yang ini ada juga yang satunya lagi yaitu yang pencil watercolor pencil nah ini caranya tentunya lebih gampang banget karena dia tinggal kita mewarnai di kertas langsung di mewarnai kayak biasanya gitu nah nanti setelah diwarnai tinggal kuasnya dibasahin dulu ke air baru kita aplikasikan kuasnya ke warnanya dibasahin oke mungkin cukup sekian aja penjelasan atau pengenalan bahan-bahannya biar kalian punya pandangan oh aku kira-kira apa aja si alat bahan yang harus aku pakai buat gambar watercolor dan kalian juga bisa pilih itu variasinya mau pakai cat yang apa gitu nanti terserah kalian pengennya pakai yang apa dan tentunya nanti aku juga akan ngasih kalian contohnya satu-satu oke mungkin cukup sekian video yang eh video pengenalan hari ini mungkin bisa dilanjut besok oke sekian terima kasih terima kasih Terima kasih.